Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 14 Agustus 2023 merupakan peringatan wajib Santo Maximilianus Maria Kolbe, Imam dan Martir. Bacaan dibawakan oleh Luisa Valencia, Masmur dilantunkan oleh Lydia Hanafi, dan Renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang Maha Besar dan Maha Kuasa, terima kasih kau selalu hadir dan menunjukkan kasih setiamu kepada kami, walaupun seringkali kami menyedihkan dan menyakiti hatimu. Engkau selalu membuka tanganmu lebar-lebar untuk menerima setiap orang yang ingin kembali kepadamu. Semoga kami selalu menghargai kasih dan pengorbanan Putramu, dan memiliki hati yang penuh kasih dan taat kepadamu. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan Bab 10 ayat 12 sampai dengan ayat 22 Musa berkata kepada bangsa Israel Demi kesejahteraanmu, Hendaklah kalian berpegang teguh pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Sungguh, Tuhan Allahmu yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi kepada nenekmu yang mulah, hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka dan keturunan mereka, yakni kalian yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab itu, sunatlah hatimu dan jangan lagi bertegar hati. Sebab Tuhan Allahmu lah, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang agung, kuat, dan dasyat, yang tidak memendang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu, haruslah kalian menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kalian pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takwa kepada Tuhan Allahmu. Engkau harus beribadah dan berpaut kepadanya, dan demi namanya, engkau harus bersumpah. Dialah pokok pujianmu, sebab dialah yang telah melakukan perbuatan-perbuatan besar di tengah-tengahmu, seperti yang telah kau lihat sendiri. Hanya tujuh puluh orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah sabda Tuhan. Megahkanlah Tuhan, Hai Yerusalem Megahkanlah Tuhan, Hai Yerusalem Kujilah Allahmu, Hai Siyon Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu Dan memberkati anak-anak yang ada padamu Megahkanlah Tuhan, Hai Yerusalem Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu Dan menganyangkan engkau dengan gandum yang terbaik Ia menyampaikan perintahnya ke bumi Ia menyampaikan perintahnya ke bumi Dengan segera firmannya berlari Megahkanlah Tuhan, Hai Yerusalem Ia memberikan firmannya kepada Yaakub Ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal Megahkanlah Tuhan, Hai Yerusalem Al-A'l-A'l-A'l-A'l. Al-A'l-A'l-A'l-A'l Allah memanggil kita, agar kita memperoleh kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Alleluia, Alleluia. Inilah Injil Suci menurut Matius bab 17 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tapi pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pengmungut pajak baik Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak dua dirham? Jawab Petrus, memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Bagaimana pendapatmu Simon? Dari siapa raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, Pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, Tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang empat dirham di dalamnya. Ambilah itu dan bayarlah kepada mereka, Bagiku dan bagimu juga. Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi berkat bukan batu sandungan. Renungan dibawakan oleh Patricia Yuwono. Sialom, saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, diawali percakapan Tuhan Yesus dengan para murid di Galilea tentang pemberitahuan kedua, wafat dan kebangkitannya pada hari ketiga. Reaksi mereka kali ini berbeda dengan saat pemberitahuan pertama, seperti dalam Matius bab 16 ayat 21, di mana Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegurnya yang dijawab dengan sangat keras oleh Tuhan Yesus, bahwa Petrus bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Walau kali ini para murid masih belum memahami dengan jelas, kini mereka tidak lagi berkomentar, melainkan bersedih hati membayangkan perpisahan dengan sang guru. Ketika mereka tiba di Kapernaum, Petrus ditanya oleh pemungut bea atau pajak baik Allah dengan kalimat seperti menuduh, Apakah gurumu tidak membayar bea dua dirham itu? Dan dijawab oleh Petrus bahwa gurunya memang membayar. Ada kalimat menarik yang ditanyakan kepada Petrus. Apakah pendapat musimon, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak, dari rakyatnya atau dari orang asing? Dijawab oleh Petrus. Dari para orang asing. Kalau kita mengingat pertanyaan Tuhan Yesus tentang siapakah dirinya menurut Petrus pada Matius 16 ayat 16, yang dijawab oleh Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka, sudah selayaknya Yesus Kristus yang adalah anak Allah, tidak perlu membayar bea baik Allah yang adalah miliknya. Tetapi ia memerintahkan Petrus untuk membayar bea bagi dirinya dan juga bagi Petrus dengan cara yang ajaib, yaitu dari uang dirham yang berada di dalam mulut ikan pertama yang dipancing oleh Petrus. Hal ini menunjukkan kuasanya sebagai anak Allah. Tuhan Yesus ingin mengajarkan ketaatan pada perintah Allah, termasuk dalam hal membayar bea baik Allah yang tertulis dalam hukum Torat. Juga hal ini dilakukan agar ia dan para pengikutnya tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada dia dan ajarannya. Itu semua sejalan dengan bacaan pertama yang ada tertulis. Maka sekarang Hai orang Israel Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya mengasihi dia beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang ku sampaikan kepadamu hari ini supaya baik keadaanmu. Ulangan bab 10 ayat 12-13 Kita ini adalah Israel perjanjian baru yang telah diangkat menjadi anak-anak Allah yang sangat dikasihinya. Maka sudah layak dan sepantasnya kita selalu mengingat dan melakukan apa yang diminta oleh Allah tersebut. Semoga kita menjadi berkat dan bukan batu sandungan bagi orang yang belum percaya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang amat baik, sungguh kami bersyukur telah kau tebus dari dosa serta kau berikan pengharapan akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal melalui wafat dan kebangkitanmu. Mohon rahmat roh kudusmu agar kami selalu berani menunjukkan iman kepadamu dan dunia serta menjadi berkat bagi sesama melalui hidup yang penuh kasih dengan sikap yang taat dan setia kepada segala perintahmu. Demi engkau yang hidup dan berkuasa bersama Bapak dalam persekutuan roh kudus Allah sepanjang segala masa. dalam nama Bapak dan putra dan roh kudus Amin selamat menikmati Terima kasih.